Pembalap MotoGP Mark Marquez telah tiba di Lombok pada Senin 7 Februari kemarin. Setibanya di sana, ia langsung mengunggah foto berlatar tulisan Lombok di akun Twitter pribadinya. Pembalap dengan julukan The Baby Alien ini juga tak sabar segera menjajal sirkuit Mandalika. Mark Marquez bertolek ke Indonesia pada Senin 7 Februari setelah dirinya melakukan tes di Sepang, Malaysia. Marquez tiba di Lombok bersama sejumlah pembalap MotoGP lainnya, tak terkecuali sang adik Alex Marquez. Terlihat melalui akun Twitternya, Mark Marquez langsung mengunggah swaf foto dirinya dengan latar tulisan Lombok. Ada pun bendera Indonesia beserta hashtag Lombok dan Indonesia turut dibubuhkan dalam tweetnya. Juara MotoGP dunia 8 kali ini mengaku tak sabar segera mencicipi aspal Mandalika. Tak mau ketinggalan, Alex Marquez juga dengan bangga mengunggah foto dirinya setibanya di Lombok. Rupanya foto dengan latar tulisan Lombok tersebut memang menjadi ikon dari penyelenggaraan tes di Mandalika. Dikutip dari Tribunews.com, Mark Marquez dan para pembalap lainnya dijadwalkan mengikuti tes pramusi MotoGP Mandalika 2022 mulai tanggal 11 hingga 13 Februari nanti. Indonesia sendiri mendapat jatah kedatangan para pembalap MotoGP setelah mereka mengikuti tes di Sepang, Malaysia. Sayangnya, untuk penonton langsung di sirkuit Mandalika akan dikelar secara privat. Selain itu, penonton yang hadir langsung diprioritaskan pada tamu undangan seperti pihak partner, sponsor, dan kementerian. Jumlah penonton juga dibatasi maksimal hanya 500 hingga 800 orang saja. Tes pramusim di Mandalika akan dikelar mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 18 waktu Indonesia Barat selama 3 hari. TNAF. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati